Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Mama Jad Mama Jad pakai lipstick karena bibirnya pecah-pecah kali ini Mama Jad buat nanti sahur dan buka puasa Mama Jad mau bikin kari ayam apa saja yang Mama Jad bikin kari ayamnya kari ayam ala Mama Jad itu taruh dulu ya disini nah dan apa aja bahan-bahannya adalah bawang merah bawang putih, cabai dan disini ada apa namanya ini kacang panjang, ada bawang bombay dan santan, santan border ya terus bumbu kari ala Thailand dan bahan utama adalah ayam yang udah direbus sebentar, Mama Jad punya ayam yang udah direbus sebentar ya teman-teman, terus ya pakai gula sedikit dan micin sedikit udah gitu aja garang ntar lah kalau garang jadi itulah masakan hari ini Mama Jad ya bagaimana cara masak Mama Jad Anu Rewel ini Mama Jad sih pakai lipstick biar nggak kelihatan pias-pias oke nah pertama-tama minyaknya dididihkan dulu ya guys terus ya Mama Jad maaf kalau ngomongnya melampung di bulan suci romador ini ya walaupun melihat banyak makhluk video hanya untuk semangat aja ini bawang merah bawang budinya udah dan ini adalah bumbu Vietnam ya eh bumbu Vietnam bumbu kari dari Thailand ya dari warung nah terus mau sedikit aja kalau mau banyak-banyak ini tuangkan goreng budu sih perapatnya aja nggak usah banyak-banyak bawang bumbu ayamnya ntar ajalah kenapa pakai bawang bombay sebetulnya punya bawang bombay nah ini santannya santan ini ya tak apa-apa nanti kalau belum kacangnya belakang aja ayamnya hari ayam ini santan nah ini adalah santan boder bersih-bersih air ini udah ada bumbunya ya masih penyedap rasa sekira-kira aja biasanya punya paling kalau ibu-ibu emangnya kalau ibu-ibu emang ini gula sekira-kira aja nah segini nah garam aku takut kepahitan segini aja ntar sore lihat masih air dulu kejian akhirnya ini gak ada saksinya ayamnya itu dadu atau apa aja ya ayam sesuai selera kalian telurnya lupa memang dia lupa padahal udah ada telurnya dan ini telur santannya cuangin santannya udah kayaknya cukup santannya ini juga boleh dikasih air juga boleh terserah karena itu gak ada dari pakai telur buah dan sekarang cabai kacangnya kacangnya segini aja kacang panjangnya memajian ini buat sahur buat buka puasa buat apa sih enak kan kan enak terus Hari ayam Kalau ayam itu Kalau kelamaan merebusnya akan jelek Tapi kalau sedang-sedang aja Akan enak rasanya teksturnya Nah teman-teman Kalau ingin tahu katanya apa Ini Ini adalah dari Thailand Tuh Enak Kalau ada petai enak ya Ini pedas-pedas murah Cuma 35 ente Nggak usah dicobain ya Batal kuasanya guys Lihat Mama Jat dulu Cuci piring ya teman-teman Teman-teman maafkan Mama Jat Kalau Mama Jat banyak Ngomong yang nggak jelas Ataupun apa ya Kenapa 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 Nggak pakai sabun Nggak usah Nanti Nggak usah si berus Ini teman-teman Kalau mau lihat Mama Jat Headbow Pastikan bukan HP-nya yang usap ya Tapi Emang video Mama Jat Nggak usah si Nggak usah si Nggak usah si Diamat-diamatkan lagi Seandainya Punya petai Sama petai Masya Allah Tabarok Allah Kenapa Mama Jat Bajunya merah ini Tadi di lipstick Langsung disusup lupa Begitu ya Mama Jat Tenggak punya minyak sayur Dasar Nih Udah matang Ntar diangatkan lagi Ya teman-teman Nah Udah kan Nih Ini udah biasa Panas ya Tuh Udah matang Jangan takut Ini temperware Kena panas Karena memang Udah biasa Udah biasa Ini udah Tiga tahun Disini tuh Udah memakai Ini temperware ini Jadi udah Nggak masalah Ya Jangan takut Apapun Nah Buat teman-teman Selamat mencoba Nih Ini adalah Kari ayam Alam 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 Mama Jat Nanti sore Dihangatkan lagi Sekarang Hanya ditaruh Diginiin aja Diginiin aja Ntar sore Dioseng lagi Kenapa diangkat Kesini Biar nenek Nggak mempertanyakan Banyak-banyak Ntar 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 Pecah Pecah Pake lipstick Biar kelihatan Segar Padahal Mama Hello Bye Bye Bye